Maka dia bisa jadi wadahnya tidak diterima Yang kedua adalah Orang yang lebih fakih dan mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi bila dua imam yang sama dalam hal bacaan Namun salah satu dari keduanya lebih fakih Lebih faham fikir dan lebih mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka yang lebih fakih tidak berlukan Karena beliau mengatakan Andai kan bila mereka sama dalam bacaannya Maka yang didahulukan yang paling mengerti sunnah diantara mereka Kemudian orang yang paling dulu hijrahnya Dari negeri kekafian atau negeri Islam Atau kalau kita sekarang juga hijrah Bisa jadi dulu sama-sama dalam kembangan kemaksiatan Tapi ada yang lebih dulu hijrah duluan Nah dia yang tidak berlukan Kalau misalnya sama Kemudian juga yang paling dulu masuk Islam Bila mereka dalam hal hijrah sama Kemudian yang terakhir baru Yang paling tua Bila mereka semuanya sama dalam semua perkara diatas Maka yang paling tua didahulukan Karena dalam satu riwayat disebutkan Andai kan dalam hijrahnya sama Maka didahulukan orang yang lebih tua umurnya Kalau dikira biasanya mohon maaf ya Di masyarakat Indonesia Biasanya justru yang paling tua nomor satu Jadi kita dikira apa-apa tuh Justru yang paling tua Kenapa gak enak seorangnya Orang tua gitu kan Padahal untuk kebacaannya betul Gitu kan Kalau sesuai sunnah Nabi SAW Justru yang paling tua ini Kalau semuanya sudah sama-sama-sama-sama Baru kemudian dilihat umurnya Walaupun kita gak perlu keluarin KTP masing-masing Gak perlu ya Tapi ini perlu kirakan saja Gitu Jadi ya kalau itu aja lah ya Terakhir udah semuanya sama Nah kalau semuanya sama semua Baru diundi gitu Baru diundi Jadi kita pada belakang ya Kalau semuanya sama aja Seperti Nabi SAW Kalau mau ikut Beliau hijab Misalnya beliau berjihad Kan beliau bawa istrinya Kan istrinya banyak Maka dilundi biasanya Kemudian Tuhan rumah lebih berhak Menjadi imam daripada tamunya Janganlah seseorang laki-laki Mengimami laki-laki lain Pada keluarganya Dan pada daerah kekuasaannya Artinya Kalau kita diundang Walaupun kita perlu lama Bacakan kita lebih dari Dan juga kita lebih faham Agama dibandingkan Si Tuhan rumah Tetap yang paling berhak itu adalah Tuhan rumah Kecuali Tuhan rumahnya Mempersilahkan Silahkan Pak Kecuali mempersilahkan Tidak mengapa Tapi seseorang Tidak boleh Kalau bisa tidak bersilahkan langsung Dia misalnya Langsung seperti itu Begitu juga penguasa Misalnya pemimpin besar Kalau dia Dia berkuasa Satu keempat Maka dia lebih berhak Walaupun disitu Yang datang di pulang-pulang Kalau dia tidak mengizinkan Maka tentu itu adalah haknya Penguasa tersebut Salah atau benarnya Dia yang tangguh Demikian juga imam masih relatif Kalau di sebuah masjid Ada imam tetap Misalnya Imam tetap dari hari Senin Sampai Rabu ini Kami sampai Jumat Atau sampai Ahad ini Maka dia lebih berhak Daripada selainnya Kecuali dari pemimpin Pemimpin tetap dia Yang nomor satu Walaupun yang lain Ada yang lebih mengetahui Membacaannya lebih bagus Atau mengetahui fikir Kalau imam Kalau dia sunnah Sang mudah standar Maka dia lebih utama Kemudian Orang yang harap menjadi imam Tentunya wanita Mengimami laki-laki Ini tentunya saja Haram kan Menurut umurnya ulama Yumbur ulama Kemudian keimaman Orang yang berhanas Dan orang yang terkena najis Sementara dia mengetahui Bila maaf tidak mengetahui Hal itu sampai sholat selesai Maka sholat mengungsat Maksudnya apa? Seseorang mengimami sholat Dia sadar Tahu saya ini Tadi mohon maaf ya Saya judul Tapi tahu Dia sudah di tengah sholat Kalau dia muduh Dia mampu Gengsi Akhirnya dia terusin sholatnya Maka pada saat itu Kondisi dia mengimami Haram Tapi bagaimana Kan sholat mampu Sholat mampu Dia sah Yang tidak sah ini Si imamnya Dan dia berdosa Karena dia tahu Bahwa dia hadas Kalau misalnya Sudah selesai sholat Perlu dia nyadar Aduh ternyata Saya tadi belum muduh Gitu kan Atau tadi misalnya Saya belum mandi juru Gitu Maka apa yang harus dilakukan Kalau si dia Jadi imamnya Dia mengulangi sholat Tapi mamu tidak Mamu tidak Kemudian juga adalah Ketiga Keimaman orang yang umi Orang yang tidak membahas Al-Quran Khususnya Al-Fatihah Dengan benar Sehingga tidak bisa Membacanya Dengan hafalan Dan tidak perlu Dengan baca langsung Atau Dia mengintik Muka huruf Yang bukan Iltop Atau Mengganti huruf Seperti saya bilang tadi Ketika kita bahas tadi Harusnya Al-Fatihah Al-Fatihah Misalnya Kemudian Dari Iya Karena Bulu Waiya Karena selain Yang bacanya Iya Karena Bulu Waiya Karena selain Ada juga orang baca Alhamdulillah Harusnya Alhamdulillah Pakai Hak Hak itu Lentangnya Di tengah Tenggorokah Ada pun Hak Itu di bawah Ini merubah arti Kalau merubah arti Maka bisa menjadi Tidak sah seorangnya Sebagai yang disebutkan Maka orang seperti ini Tidak sah menjadi imam Kecuali Bila mengimami Orang yang sama Dengannya Maksudnya apa Kalau ternyata Dia mengimami Teman-temannya Yang sama-sama Mohon maaf Kondisinya seperti itu Bacaannya Tidak lebih baik Dari dia Semuanya sama Maka pada saat itu Sah Tapi kalau di belakangnya Ternyata ada orang Yang lebih faham Lebih bisa Bacaannya lebih baik Dia mengimami Maka saat itu Tidak sah Ini menurut umamnya ulama Makanya ini memang Tanggung jawab besar Bagi imam Dan juga bagi Pengurus Tentunya Di paling tanggung jawab itu Ada Keutamaan Dan pahala yang besar Dari sisi Allah Kemudian juga Keimaman Seseorang Fasik Yang ahli Bintah Ini juga tidak boleh Bila kefasikannya Jelas Dan mengajar Kepada Bintah Yang mengkafirkan Maksudnya Bintah yang mengkafirkan Ini Perbuatan Bintah Yang bisa menyebabkan Seseorang keluar dari Islam Contohnya apa Mohon maaf Misalnya Sebagian kelompok syiah itu Misalnya mereka Gulung Sangat berlebihan Terhadap Adi Ali bin Amin Walid Juga terhadap Keturunan beliau Yang disebut Sebagai Para imam Sehingga mereka Sampai perlebihannya itu Mereka mengatakan Bahwa para imam itu Mengetahui hal-hal yang Kali Bahkan mereka Lebih mulia Dari para nabi Bahkan Kunci surga Dan meraka itu Ada di tanah mereka Ya Bahkan Kalau kita lihat Di youtube Gampang sekali Mereka itu Mengatakan Kalau seseorang Berhaji